Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah Baik guys disini sesuai dari pada requestan teman-teman sekalian Ada sebuah video yang dikirimkan kepada saya Juwadah populer di pagi raya Juwadah ini saya lihat ataupun saya tengok di google Juwadah itu macam makanan Mungkin seperti itu kalau salah mohon dibutuhkan guys Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke sebelum nonton video ini lebih lanjut Like, share, komen, dan subscribe ya Allah ini video 2020 guys Masya Allah cantiknya Hai Assalamualaikum guys Selamat berpuasa Tak lama lagi dah nak raya kan Betul Hanya tiga beberapa hari saja lagi Umar Islam akan berpuasa Sebelum meraihkan hari raya Aidilfitri Persiapan macam mana? Dah buat ke? Minggu-minggu terakhir Yes, biasa lah Pasti sibuk membuat persiapan Baju raya, kuih raya, duit raya Komplek membeli belah Shopping maupun pun Oh cantik guys Sibuk mencari barang yang tak lengkap Di saat akhir Ya ke? Hahaha Itu tahun lepas lah guys Boleh lah throwback kenangan-kenangan lama kan Tapi tidaklah untuk raya tahun ini Disebabkan oleh COVID-19 Seluruh negara tak boleh balik kampung Betul Yang kampungnya tak perlu rentas negeri Le juga balik rumah Jumpa mak dengan ayah Wuhuu So walaupun ramai yang tak boleh balik kampung Eh 20 ringgit Kena sambut raya di rumah masing-masing Sambutan Aidilfitri Perlu juga diteruskan Dengan suasana yang terkawal Dan berhati-hati Bak kata PM Duduk rumah Diam-diam Okay Duduk rumah Walaupun beraya di rumah Persiapan yang sebersederhana Tetap boleh dilakukan Betul Kan? Untuk video kali ini Aku nak share beberapa juadah Yang boleh korang fikir-fikirkan Untuk disediakan Di pagi satu syawal Nak resepi Korang google lah sendiri Aku kasih idea je ni pun Sebelum tu Jangan lupa subscribe channel MyFM Studio Like, comment dan share Okay Korang memang torbaik Torbaik Sate, sate Kenapa kalau lebaran tu Mestilah ada sate tu Sebut saja ketupat Pasti anda terbayangkan Nasi himpit Berbentuk empat segi Yang dibalut dengan Daun ketupat Tetapi ketupat juga Terbagi pada dua jenis Iaitu ketupat nasi Dan ketupat daun Palas Di mana Di dalamnya Diisi dengan Beras pulut Tak kisahlah Ketupat apapun Makanan ikonik ini Telah menjadi simbol Kepada sambutan Aidilfitri Terutama di rantau Asia Tenggara ini Kalau tak ada ketupat Di pagi raya Macam kurangkan Sebab itulah Ketupat ada versi segera Yang lebih mudah Dan senang disediakan Cuma beli di kedai Dan rebus sahaja Menjadi nasi impik Yang sangat sedap Dijamah Bersama rendang Lontong Serunding dan sate Alamak sedapnya Jika di rumah Ada ketupat nasi Ataupun ketupat daun palas Pastinya sedap Digandikan dengan rendang Tak kiralah Sama ada rendang ayam ke Rendang daging ke Sudah tentu terliur Siapa sahaja yang melihatnya Tambahan pula Dengan dagingnya yang empuk Per Laju sahaja Tambah sepinggan lagi Keharuman rempah Yang digunakan Dalam rendang daging Sememangnya Membangkitkan Napsu makan Yang tak dapat dikawal Jadi Abang kakak yang ada Penyakit tu Tolong kawal diri sikit Banyak lagi benda lain Boleh try Okey Okey Kalau nak makan sendiri Jaranglah kita masak Lemang ni kan Biasanya kita beli je Tepi jalan Atau tempah awal-awal Lemang sebenarnya Diperbuat daripada Beras pulut Dan dicampur Dengan santan Untuk menaikkan lagi Rasa lemaknya Dicicah pula Dengan rendang Atau serunding Tak cukup sebatang Jawabnya Nak menyediakan lemang Bukanlah mudah Silap hari bulan Boleh tak masak Lemang tu Tak pun Lemang jadi keras Sekeras buluhnya Ayo Oh Guys Macam tu ya Bentuk dia Baru tahu saya guys Aha Jadi ketan Dikasih Santan Okey Eh sedap tu Dengan rendang sekali Satih Boleh dikatakan Setiap kali Berkunjung ke open house Satih semestinya Dicari dan menjadi Tumpuan Kepulauan asap Yang membakar satih Membuatkan pengunjung Senyum lebar Untuk tahun ni Tak adalah open house kan Tapi kita still Boleh buat jamuan Untuk keluarga sendiri Betul Tak kiralah Satih ayam Mahupun daging Pasti tak cukup Tiga cucuk Tambah pula Dihidang bersama ketupak Dan kuah kacang Wah Nikmatnya Sabar je lah Sabar je lah Kita tengok je ni Hu Ok Juada ini Asalnya dari Negeri Johor Tetapi telah Diperlbagaikan Variasinya Mengikut cita rasa Masyarakat setempat Terdapat Dua jenis lontong Yang terkenal Di selatan tanah air Iaitu Lontong sayur lodeh Dan Lontong darat Pelbagai jenis sayuran Seperti kacang panjang Yang ini baru tahu Gak sini guys Lobak Sengkuang Tempe dan kubis Dimasukkan ke dalam lontong Untuk jadikan hidangan menarik Buat bar tetamu Digandingkan pula Dengan nasi impit Kuah kacang Dan sambal bilis Cukup ke Semangkuk tu Tak cukup lah Haa Nasi mandi Sebenarnya terdapat Pelbagai jenis nasi Yang boleh dihidang Di hari lebaran Seperti nasi minyak Nasi periani Nasi dagang Nasi ayam Nasi lemak Eh Adakah orang So nasi lemak Di pagi raya Tak kisahlah Ya penting ada nasi Nasi minyak Boleh dikatakan Paling dominant Dan popular Juada ini Tak lengkap Kalau tak ada pasangannya Iaitu Ayam masak merah Lau ini mudah Untuk dimasak Berbanding redang Dan dengan mantap Nasi Ayam masak merah Dan acar timun Membuatkan anda tak perasan Bapak mertua Lalu di belakang Masyuk Masyuk Soto ayam Adalah sajan Daripada Indonesia Yang membawa maksud Sup ayam Yang kuahnya Berwarna Kekuning-kuningan Bagi anda Penggemar soto Pasti anda tahu Bahan-bahan yang ada Dalam soto Seperti ayam Yang dicarikan Kacang tanah Nasi impit Tauge Suhun Begedil Dan kuah sambal hitam Kalau nak lagi sedap Masukkan sedikit Bihun ke dalam soto ini Ha betul Ada juga Versi Bihun rangup Yang digoreng Dan dibanjirkan Dengan soto ayam Per Memang padu Aduh tenang Aduh Sini banyak guys Soto-soto yang enak Di Solo ini Masya Allah Kalau teman-teman Di Solo itu Banyak sekali guys Harap memperlihatkan Inspirasi kepada korang Jangan lupa untuk Subscribe Dan share video ini Selamat mengguguh Resepi Bye-bye Alright guys Itulah tadi video Tentang Juadah Popural Di Pagi Raya Ya Ngiler guys Saya disini Lebaran Gak bisa kemana-mana juga Guys Jadi Masak juga Gak masak Ya Serba Di rumah lah Istilahnya Kalau di perkotaan Tapi kalau di kampung Wah Masih guys Masih Ya bisa Kemana-mana Seperti itu Bisa jalan-jalan Ketemu Sanak Family Dan lain sebagainya Oke Kalau di kota itu Sudah terbatas Dan kita juga Istilahnya Makan Ya mungkin Langsung ke restoran Ataupun pesan Via Via Apa namanya Ojek online Seperti itu Oke guys Video ini Membuat saya lapar Padahal saya baru makan Ini Udah jam 2.14 Dan kalau jam segini Laper Mungkin hanya Minum air saja Ya semoga Teman-teman yang nonton Gak ngiler Ya kalau ngiler Langsung aja ke warung Ataupun buat sendiri Atau masih ada sisa Makan-makanan Hari raya Ya langsung aja dicicipi Oke saya pamir undudri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh